Perkembangan baru, perkembangan baru yang luar biasa karena selama ini KPK kita anggap bersih, dia bisa memberikan contoh, dia diadakan karena kepolisian dianggap kurang begitu perform. Nah ternyata KPK sendiri meniru kelakuan-kelakuan dari rutan-rutan ataupun lapas-lapas yang lain yang selama ini bermasalah. Jadi Pak Yunus ketika misalnya angkanya begitu besar, kalau misalnya angkanya sebesar ini, ini tidak mungkin 1-2 orang, mungkin saja ini banyak dan terstruktur begitu Pak Yunus? Kemungkinan besar tidak sendiri karena mereka tidak berani bermain sendiri dalam kasus-kasus seperti ini apalagi tahanan KPK itu kan tempatnya khusus ya. Dan ya tugas kan bukan hanya sendiri, kalau sendiri saya kira tidak akan berani dan tidak akan berhasil dia gitu. Oke.